Bismillahirrahmanirrahim jurusan pendidikan Islam menang usia dini kelas A semester 2 disini saya akan memenuhi mata kuliah sejarah pendidikan Islam nah disini juga saya akan menjelaskan sedikit isi materi yang ada di kelompok saya yaitu yang berjudul memahami perjuangan tokoh-tokoh Islam dalam menyesuaikan corak dan bentuk pendidikan di setiap zaman dan tempat nah jadi sejarah pendidikan Islam itu sudah melalui catatan panjang yang bisa dikatakan melalui proses pendidikan dalam rumah dan masjid akan tetapi perkembangan pendidikan Islam pada akhirnya memasuki juga masa kemundurannya ketika pengaruh pendidikan Maret mulai memasuki wilayah-wilayah Islam hingga pengaruhnya masih dirasai hingga sekarang walau demikian halnya pendidikan Islam di Asia Tenggara masih tetap eksis melalui pondok-pondok pesantren yang dipandang sebagai yang dipandang sebagai suatu pendidikan Islam tertua di Nusantara nah terutamanya di Indonesia yang didirikan oleh para ulama dan kiai nah jadi pondok pesantren didirikan dalam rangka usaha mendidik masyarakat untuk memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman hidup jadi pengertian tertua disini ialah pesantren adalah lembagi yang telah lama hidup dan masih tetap ada hingga saat ini walaupun telah banyak berubah metode dan berubah dan perubahan bentuknya bahkan juga telah ada yang merubah dari bentuk awal mula berdiri hingga berubah menjadi ke berbagai bidang bahkan pesantren juga telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagai sebagian besar umat Islam di Nusantara nah cukup sekian yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf pada Allah saya mohon ampun saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati